Halo pemirsa youtube, di video kali ini akan menghadirkan info seputar Ria Ricis yang sudah dilamar sang pujaan hatinya secara resmi yang mana perhelatannya digelar di hotel JW Marriott Kuningan Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021. Ya diinfokan bahwasannya prosesi lamaran yang hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dengan protokol kesehatan yang ketat berlangsung begitu sakral. Di momen lamaran itu Ria Ricis yang dikenal sebagai youtuber sukses diberikan cincin berlian berbentuk hati yang diberi nama Head of the Sea. Dan itu sebagai simbol pandangan pertama atau pertama kalinya mereka berjumpa di Laut Aceh saat sang selebritas youtube itu sedang menenangkan diri selepas ditinggalkan sang ayah untuk selama-lamanya. Perkenalan yang bisa dibilang cukup singkat namun mereka berdua tak ragu untuk masuk ke dalam hubungan yang serius dan memutuskan untuk menikah. Yang walaupun mereka belum mau membecorkan kapan mau menikah. Keseriusan sang pemuda Aceh terhadap Ria Ricis rupanya tidak main-main. Dalam waktu yang tidak lama Tau Kurian mengungkapkan isi hatinya untuk melamar pilihan hatinya itu yang walaupun sempat ditolak namun Tau Kurian tidak patah arang untuk kembali menunjukkan keseriusannya itu dengan datang ke Jakarta hingga akhirnya Ria Ricis mau bersedia untuk dilamar. Sang pemuda pun rela meninggalkan pekerjaan di Aceh demi meminang pujaannya dan hendak mencari pekerjaan barunya di Jakarta. Namun saat gadis kelahiran 1 Juli 1995 ditanya di sebuah acara talk show perihal penghasilan calon suaminya yang lebih kecil dari dirinya. Ria Ricis pun menjawab dengan sangat bijak. Kalau saya tidak mencari yang kaya ataupun yang tampan karena yang tampan banyak sekali di Jakarta. Tapi bagi saya yang terpenting baik ahlaknya dan bagus agamanya. Soal mata pencaharian kita bisa mencari bersama-sama begitu imbuhnya. Oke selamat ya ungkap netizen memberikan doa terbaik buat yang sedang berbahagia. Oke Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.